Intro 1021 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Tim 2 Angkatan ke-19 Universitas Malikusoleh Uni Malajah Utara yang ditempatkan di 5 kecamatan wilayah pesisir diantaranya Kecamatan Lapang, Tanah Pasir, Samudera, Samterli Rabayu, dan Baktia Barat Tadi pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat resmi ditarik kembali di kantor camat setempat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM Yulis Dharma SAG MSI mengatakan salah satu filosofi KKN sebenarnya adalah bagaimana kebersamaan ini dibentuk dari berbagai disiplin ilmu, pengetahuan, dan berbagai macam suku dan agama yang disatukan menjadi satu Karena salah satu filosofi KKN sebenarnya adalah bagaimana kebersamaan itu dibentuk bagaimana apa satu kelompok ini yang lain dari berbagai macam mungkin disiplin ilmu pengetahuan berbagai macam mungkin dari suku, mungkin dari agama yang beda juga disini kita satukan Di belanjut Yulis Dharma menyampaikan ribuan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menerima mahasiswa KKN dari Unimal dan atas kerjasamanya selama ini Semoga semua kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa KKN dapat bermanfaat bagi masyarakat disini Yulis juga berharap bagi mahasiswa yang telah melakukan KKN di kecamatan ini semoga bisa menjaga hubungan selaturahmi dengan masyarakat dan perangkat kesa sehingga awal yang baik ini dapat berkesenambungan di masa yang akan datang Dari Aceh Utara, KDMG, Prilita Dalapan TV melaporkan Terima kasih telah menonton!